Sekarang sedangkan dokter aja untuk memeriksa seseorang itu sakit, dia menggunakan selostop, menggunakan ilmu ya, menggunakan alat, gak bisa kita ngeliat, wah aku kan terajak nih kena santet, gak bisa begitu ya kan, tetap kita pegang dulu nih Pakai cek darah kan dokter aja kan, darahnya dicek baru ketahuan Jadi ada prosedurnya ya Ada prosedurnya, gak cuma sekedar saya ngeliat, wah ini jangan-jangan kena santet nih Mas Doval nih, gak begitu ya kan, karena pada saat orang terkena gangguan psikis dengan gangguan gaib, itu pasti memang terlihat, terlihat jelas Cuma keraguan, keguguban itu yang terkadang dimanipulasi sama oknum-oknum, ya kan, apalagi Mas Doval berpikir kan, berpikir, wah jangan-jangan saya kena guna-guna, gue mau sembuh nih, datengin orang yang salah nih Datengin orang yang salah, bener kamu kena guna-guna, tambah lagi itu, ya kan, akhirnya seolah-olah ya sekarang karena itu sudah dikuatkan, statement itu sudah dikuatkan Saya yakinkan, ini pak, dalam satu tahun ini pasti rentetan-rentetan kejadian-kejadian yang kesannya membawa kesialan itu pasti akan selalu ada Betul gak? Betul, karena apa? Karena itu sudah kemenset dari dua atau tiga hari yang lalu pada saat si mantan itu keluar statement itu Akhirnya juga sampai ke psikosomatis jadi, kayak ngerasa dirinya, ditusuk-tusuk jarum atau dari ujung kepala sama ujung kaki gitu Iya, karena apa? Karena pikiran, percaya deh, akhirnya makannya gak stabil ya? Enggak, beneran Fik nasa melambung Karena pikiran, ya kan, sorry ya? Karena saya melihatnya seperti itu Kalau misalnya ada kejadian yang tidak normal Contohnya? Ya itu tadi, misalnya kayak ditusuk-tusuk jarum, kayak terus ini ya ujung kaki, ujung tangannya dingin-dingin Ya itu memang, ya kita gak tahu juga apakah itu, santet apakah itu memang penyakit, kan? Cuman itu dari kejadian abis memutusin pacarnya itu Iya, paham saya Atau merasa bersalah jadi keganggu Itu, pikirnya kayak gini deh, kayak misalkan pada saat kita lagi, lagi stress deh Hal yang mendasar, pasti kita tidak akan pernah berpikir secara stabil Pada saat, misalkan Mas Doval sendiri mau memutuskan mantannya itu Pasti juga ada keraguan dong Berpikir dong, ya kan? Ini dampaknya pada saat saya putusinnya apa nih? Kalau misalkan saya gak putusin juga, saya tersiksa misalnya, ya kan? Akhirnya kan punya two ways, gimana caranya dia untuk memilih salah satunya Nah, pada saat dia memutuskan sesuatu Membuat, apa ya, membuat celah Bahwa, ya wajar lah namanya, masih punya perasaan Jadi pacarnya sudah berapa lama? Sudah 8 bulanan 8 bulanan, ya berarti 8 bulanan bukan waktu yang singkat ya Berarti sudah ada kemistri di situ Pada saat memutuskan sesuatu, ya mungkin karena ketidakcocokan Di saat si cewek ini lagi suka-sukanya, lagi sayang-sayangnya, diputusin Ya kan? Ya wajar lah Dia emosional, terus mengeluarkan statement-statement yang gak wajar Dan itu langsung diterima sama motorik kita Langsung kesimpen Makanya, istilahnya saya ngomong begini, bukan berarti saya sebagai pakar psikolog Atau sebagai pakar santet ya, tidak Tapi kita mesti lihat dulu Harus tarik benang merahnya dulu Oh, oke Karena kalau dari, 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 apa Percakapan ini, ya saya melihatnya tidak ada unsur Ya tapi sih, gitu loh Karena Yang kita tahu ODG, tahu ODG? ODGJ Orang dengan gangguan jiwa Oh iya, iya, iya Artinya gini, kita hanya tahunya, kita berpikir Terima kasih 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 Terima kasih